Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pegar TV Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangwa Di acara Kultum Kuliah 3 menit Yang Hari ini akan Dibawakan oleh Bapak Ustaz Sunardi Bin Ustaz Jamud dari Partai P3 Kota Cilgon Waktu dan tempat kami persimalkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikal Alhamdulillah Asyadu anna muhammadin Ubudbu wa rasuluh Amma ba'adu Para pemirsa Lugas TV yang berbahagia Di sore hari ini Kita akan membahas Tentang manfaat Atau isi Laylatul Qadr Kandungan Laylatul Qadr Laylatul Qadr itu Atau malam Malam Al-Qadr Malam Kemuliaan Atau malam Keagungan Kenapa disebut Malam Keagungan Karena pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Para ulama sepakat Bahwa Al-Quran itu Pertama kali Diturunkan Pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada bulan Ramadhan Pada malam Laylatul Qadr Dan malam Laylatul Qadr itu Adanya Di dalam Bulan Ramadhan Lugas TV yang berbahagia Pemirsa Lugas TV Yang berbahagia Allah berfirman Dalam Al-Quran Yaitu dalam surat Al-Qadr Inna Angzalnagu Fi Laylatul Qadr Wama Adra Kama Laylatul Qadr Laylatul Qadr Khairun Min Al-Fishahar Tanazzalul Malaikatu Warruhu Fiha Biizni Rabbihim Min Kuli Amar Salamun Ya Hatta Mabla'il Fajr Surat ini Pemirsa Lugas TV Adalah menjelaskan Tentang Turunnya Al-Quran Dan menjelaskan Laylatul Qadri Pada Malam Al-Qadr Atau Malam Yang Agung Ya Jadi Al-Quran Ini Diturunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Satu Kitab Dari Lauh Mahful Ila Sama'id Dunia Kelangit Bumi Jadi Allah Menurunkan Al-Quran Ini Dari Lauh Mahful Pada Malam Al-Qadr Atau Laylatul Qadr Itu Dalam Bentuk Satu Satu Pul Ya Satu Penuh Keseluruhan Itu Dari Lauh Mahful Ke Sama'id Dunia Kelangit Bumi Itu Pada Laylatul Qadr Atau Pada Malam Yang Keagungan Malam Agung Malam Agung Dan Mulia Atau Dengan Kata Lain Laylatul Qadr Wama Adra Kama Laylatul Qadr Dan Tahukah Engkau Apa Yang Dimaksud Daripada Laylatul Qadr Itu Ini Muhammad Rasulullah Ditanya Oleh Allah Dalam Firman Ini Dalam Ayat Ini Ya Muhammad Ma Adraka Apakah Engkau Tahu Apa yang Engkau Ketahui Tentang Malam Al-Qadr Ya Malaylatul Qadr Ma Adraka Malaylatul Qadr Tahu Ketahu Tentang Malam Laylatul Qadr Apa Malam Kemuliaan Itu Bagaimana Keadaannya Malam Laylatul Qadr Itu Disini Laylatul Qadr Khairun Min Al-Fishyahr Nah Pemirsa Pemirsa Lugas TV Yang Berbahagia Allah Kemudian Menjelaskan Laylatul Qadr Khairun Min Al-Fishyahr Malam Laylatul Qadr Itu Atau Laylatul Qadr Itu Khairun Lebih Baik Min Al-Fishyahr Daripada Seribu Bulan Apa Maksud Daripada Itu Adalah Bahwa Ibadah Pada Malam Itu Ketika Orang Mumin Orang Muslim Umat Rasulullah S.A.W. Beribadah Kepada Allah Maka Kebaikan Kebaikannya Itu Dilipat Gandakan Sampai Seribu Bulan Al-Fishyahr Seribu Bulan Atau Kurang Lebih Sekitar 83 Tahun Jadi Kita Ibadah Pada Malam Laylatul Qadr Itu Kita Satu Beribadah Kepada Allah Dan Lengkir Kepada Allah Satu Kali Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Pahalanya Berlipat Lipat Ganda Alfu Syahr Seribu Bulan Kalau Kita Sepuluh Kali Berarti Kali Sekian Ribu Bulan Itu Keutamaannya Laylatul Qadr Kenapa Tanazzalul Malaikat Warruhu Fihah Biizni Rabbim Mingkulli Amr Karena Pada Malam Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Malaikat Malaikatnya Ya Malaikat Allah Itu Pada Turun Ke Bumi Termasuk Juga Warruh Malaikat Arruh Malaikat Jibril Fihah Biizni Rabbim Mingkulli Amr Atas Perintah Allah Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membawa Perintah Allah Atas Izin Allah Untuk Memberikan Keberkahan Penduduk Bumi Khususnya Para Umat Rasulullah Yang Beribadah Pada Malam Itu Salam Ya Hatta Maqla'il Fajar Sehingga Terbitnya Waktu Fajar Pada Pagi Hari Jadi ketika Terbit Fajar Malam Laylatul Qadr Sudah Selesai Dan Allah Itu Memberikan Keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Pada Malam Itu Hingga Terbitnya Waktu Fajar Dibadi Hari Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Pada Pemirsa Logas TV Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Ini akan Membawa Satu Keberkahan Bagi Kita Semua Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh